Aksekusi Ruko, Minut Center, Point dan gereja GBI Nathaniel di Watu Tumau oleh pengadilan negeri Air Madi di Minahasa Utara pada April lalu dinilai cacat hukum oleh pemilik lahan. Sementara itu pihak gereja hingga kini terus sebut upaya melakukan gugatan berkait sengketa lahan tersebut. Bangunan Ruko, Minut Center, Point yang didalamnya terdapat gereja GBI Nathaniel yang telah dieksekusi pengadilan negeri Air Madi di Minahasa Utara pada April lalu dimenangkan oleh Chandra Husada dari hasil lelang Bang Bapindo. Atas putusan itu, alat berat dari pengadilan dengan dikawal ratusan personil polisi dari Polda Sulut mulai menghancurkan Ruko serta mengeluarkan barang secara paksa. Dr. Chandra memperoleh hak karena dia menang lelang. Sedangkan tanah itu waktu itu dijaminkan oleh menutup ya ke PT Sekatu di Bang Bapindo. Menurut pihak pemilik lahan dan pemilik gereja, eksekusi bangunan ini cacat hukum dan menduga ada mafia peradilan dalam eksekusi kasus sengketa lahan ini. Kait dengan mafia peradilan, itu kami mohon penegakan hukum dari para penegak hukum. Apakah itu dari kepolisian, kejaksaan, maupun dari pihak KPK agar supaya dapat memonitor. Karena kami, sebagaimana informasi dari Ketua Pengadilan Negeri Air Madidi, bahwa persoalan ini polik. Putusan eksekusi sengketa tanah seluas 15 hektare ini berdasar pada putusan pengadilan tinggi Manado tahun 1992 yang diawali sengketa tahun 1984 di Pengadilan Air Madidi antara penggugat Chandra Husada melawan Heni Wulur dan Nur Cahyo. Pemilik tanah Rotin Sulu menang atas gugatan Chandra Husada. Kemudian digugat kembali oleh Mono Nutu dan dimenangkan oleh Mono Nutu dan sudah dieksekusi pada tahun 2010 silam.